Halo, berjumpa lagi dengan saya, Mr. Yopi, disini. Pada video kali ini, kita akan belajar mencoba menjawab untuk persoalan tentang soal-soal hukum Hari Wendel, khususnya terkait dengan golongan darah. Disini ada soal, seperti ini ya, pada suatu masyarakat jumlah anggotanya 10.000 orang, jika diketahui orang yang bergolongan darah A sebanyak 16 orang, dan yang bergolongan darah O sebanyak 9 orang, 9 persen maaf, berapa jumlah orang yang bergolongan darah A, bergolongan darah B, A, B, dan O. Nah, ini menggunakan konsep hukum Hari Wendel. Seperti yang sudah kita ketahui, rumus dari hukum Hari Wendel adalah P plus Ki sama dengan 1. Kemudian P plus Ki kuadrat sama dengan 1. P kuadrat ditambah 2P Ki ditambah Ki kuadrat sama dengan 1. Ini adalah rumusnya. Tetapi, jika gennya merupakan gen tunggal, sementara kita tahu kalau golongan darah sistem AB0 itu adalah alel ganda. Maksudnya apa Pak alel ganda? Kita tahu kalau ada 3 gen yang menentukan golongan darah dari golongan darah sistem AB0, yaitu ada gen IA, ada gen IB, dan gen yang paling resensif adalah gen IO. Kombinasi ketiganya nanti akan membuat genotip-genotip tertentu pada golongan darah. Kita lihat contohnya, golongan darah A, dia punya 2 kemungkinan, yaitu A homozygote atau A heterozygote. A homozygote ini dapat kita lihat genotipnya adalah IA, IA. Sementara genotip A heterozygote adalah IA, IO. Ini sebetulnya sudah dibahas pada saat materi perwarisan sifat atau hereditas. Kemudian gen ataupun golongan darah B, ini juga ada 2 kemungkinan, yaitu B homozygote atau B heterozygote. Untuk B homozygote, dia genotipnya adalah IB, IB. Sementara genotip dari heterozygote adalah IB, IO. Sementara untuk golongan darah AB, dia tidak punya homozygote. Sudah pasti dia adalah heterozygote. Karena secara genotip, dia adalah IA, IB. Kemudian golongan darah O, dia secara genotip, dia pasti homozygote, yaitu IO, IO. Pak, kalau 3 parel belas seperti ini, berarti bagaimana hubungannya dengan hukuman remember? Ketika menghadapi soal seperti ini, berarti rumus untuk hukuman remember menggunakan persamaan kuadrat 3 variable, yaitu P plus Ki plus R. Di mana, IA adalah P, sementara IB adalah Ki, sementara IO sebagai resesif itu adalah R. Sama dengan 1, sama saja ya, sementara ini. Kemudian jika P plus Ki plus R dikuadratkan, hasilnya, P kuadrat ditambah, sorry, ini Ki kuadrat, ya, Ki kuadrat ditambah R kuadrat, ditambah 2P Ki, ditambah 2PR, ditambah 2KiR. Ya, sementara dengan 1, ini adalah rukusnya. Kalau kita perhatikan, ya, untuk P kuadrat sendiri itu adalah A homozygote, ya, IAIO, atau saya tuliskan, biar jelas ya, ini adalah A homozygote, atau IAIA. Ki kuadrat ini adalah IB, IB, R kuadrat adalah IO, IO. Sementara 2P Ki, P sendiri adalah A, Ki sendiri adalah B, berarti dia golongan darah AB, yaitu IA, IB, IB. Sementara 2PR, P itu untuk A, R itu untuk O, berarti dia golongan darah IA, IO, atau heterozygote. Nah, yang terakhir adalah Ki itu B, R itu O, berarti IB, IO. Nah, ini, ya, untuk detailnya. Kita lihat lagi soalnya. Diketahui jumlah penduduknya 10.000 orang. Golongan darah A, 16 orang. Golongan darah B, sorry, O, sebanyak 9 orang. Kita tuliskan di bawahnya, ya. Diketahui dari soal, total penduduknya, ya, jumlahnya adalah 10.000 orang. Untuk yang A, A ini berarti dia termasuk homo, termasuk heterozygote. Jumlahnya adalah, sorry, bukan 25 persen, ya, 16 persen. 16 persen dari total populasi. Sementara golongan darah O, ini pasti homozygote. Ya, itu 9 persen dari total populasi. Kemudian yang ditanyakan adalah, Berapa orang bergolongan darah A? Berapa orang bergolongan darah B? Kemudian A, B, dan O. Ada berapa jumlahnya masing-masing? Nah, berarti kita harus cari tahu dulu, nih. Mengetahui untuk masing-masing gen, rasionya bagaimana. Oke, kita coba jawab, ya. Jawab. Kuncinya ada di O. Kenapa O? O sendiri itu adalah sifatnya resesif. Kita lihat, ya. I, O, I, O, atau R kuadrat sama dengan 9 persen. Jika R kuadrat sama dengan 9 persen, maka R adalah akar dari 9 persen. Ya, berarti R adalah 0,3. Kita sudah ketahui R. Untuk gen yang lain, kita belum ketahui. Kita wajib mencari P, atau gen I, A, ada berapa. Kemudian kita cari tahu yang H, ada berapa. Nanti bisa menjawab jumlah mereka. Ya. Kita lihat lagi, nih. Selain O, kita tahu juga bahwa A juga diketahui. Ini jumlah totalnya adalah 16 persen. Kalau kita perhatikan, ya. Untuk yang A, berarti yang A itu terdiri dari P kuadrat atau I, A, I, A, ditambah 2 PR. Nah, 2 PR, sorry, bukan kuadrat, ya. Ini totalnya ada 16 persen. Ya. Ini untuk I, A, I, A, kan. I, A, I, A. Sementara 2 PR itu adalah untuk I, A, I, O. Jumlahnya ada 16 persen. Nah, kita buat, ya. Kita buat seperti apa? Kita buat sebagai bentuk persamaan kuadrat dua variabel. P kuadrat ditambah 2 PR dikurangi 16 persen atau 0,16 sama dengan 0. R sudah diketahui tadi, yaitu 0,3. Berarti P kuadrat ditambah 2 dikali 0,3 dikali P dikurangi 0,16 sama dengan 0. Kita dapat, ya, P kuadrat ditambah 0,6P dikurangi 0,16 sama dengan 0. Nah, kita tinggal cari tahu akar-akarnya, nih, dari persamaan kuadrat ini. Ini akar-akarnya berarti kita lihat P ya, ditambah sama P dikurangi, ya. Di sini, kalau 16 berarti 0,8 dikali 0,2 karena di sini nilai 0,6-nya positif berarti yang positif adalah 0,8. 0,8 di sini 0,2 sama dengan ya, betul ya, 0,8 sama dengan 0. Kemudian, kita lihat ada dua kemungkinan P sama dengan 0,8 ataukah P sama dengan 0,2 yang paling masuk akar tentu yang ini sehingga diketahui, nih, nilai P-nya 0,2 nilai R-nya sudah diketahui di awal tadi 0,3 nilai P-nya sudah diketahui berarti kalau kita merujuk pada rumus ini P plus Ki plus R sama dengan 1 sementara P dan R yang sudah diketahui artinya Ki sama dengan 1 dikurangi P-nya adalah 0,2 ya kemudian Ki-nya maaf R-nya adalah 0,3 sehingga Ki sama dengan 0,5 dapatlah seperti ini ya oke baru kita cari tahu untuk bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan seperti ini oke kita cari tahu ya pertama kita lihat untuk yang A orang bergulungan darah A dia terdiri dari 2 yaitu IA-IA IA dan IO IA-nya sudah diketahui ya ini berarti kan P kuadrat tinggal dikali total jumlah penduduk hasilnya adalah oke sedikit kita lanjutkan ya tadi P kuadrat itu adalah P-nya sendiri 0,2 ya berarti 0,2 kuadrat kemudian dikali 10 ribu hasilnya adalah 4 perseratus ya 0,04 dikali 10 ribu hasilnya adalah 400 ya betul ya ini 400 coret-coret betul ini coret 2 ini coret 2 400 sementara untuk yang AO ataupun 2 PR dikali 10 ribu ini berarti 2 dikali P-nya sendiri adalah 0,2 ya 0,2 kemudian R-nya itu adalah 0,3 dikali 10 ribu 0,2 kali 0,3 hasilnya 0,6 0,6 0,6 berarti disini dikali 2 0,12 0,06 dikali 2 0,12 dikali 10 ribu hasilnya disini adalah 1200 kalau kita coba perhatikan ya disini 16% kan untuk yang O untuk yang A ini sudah sesuai ya jumlah totalnya adalah 16% atau 1600 oke itu untuk yang A untuk yang B kita lihat lagi ya B ini juga ada 2 kemungkinan yaitu I A sorry I B I B dan I B I O sehingga untuk I B I B berarti Ki kuadrat dikali 10 ribu ya sementara Ki sendiri nilainya adalah 0,5 ya berarti 0,5 kuadrat dikali 10 ribu berarti disini 0,5 kuadrat 0,25 kan ya 0,25 dikali 10 ribu hasilnya adalah 2500 sementara B O berarti 2 Ki R dikali 10 ribu sama dengan 2 Ki nya 0,5 kemudian R nya tadi itu 0,3 0,3 dikali 10 ribu ini 0,15 dikali 2 0,3 berarti ya 0,3 dikali 10 ribu sama dengan 3000 itu untuk jumlah ini untuk yang B totalnya ada berapa berarti ada 5500 kemudian untuk yang AB AB ini cuma 1 yaitu I A I B yaitu berarti berarti 2 A nya itu P B nya adalah Ki dikali 10 ribu ya P nya sudah diketahui yaitu 0,2 0,2 Ki nya 0,5 0,5 dikali 10 ribu berarti untuk AB ini berarti 0,10 0,1 dikali 2 berarti 0,2 0,2 0,2 dikali 10 ribu totalnya 2000 ya untuk yang terakhir kalau O sudah jelas ya kalau yang O itu tadi sudah diketahui yaitu 9% di awal ini berarti tinggal dikalikan aja 9% dikali 10 ribu 9% dikali 10 ribu totalnya adalah 900 berarti hasilnya adalah 900 ya kalau kita jumlahkan ya kalau kita jumlahkan disini ya 1600 untuk yang A kemudian untuk yang B nya 5500 untuk yang AB nya 2000 kemudian untuk yang O nya 900 kalau kita jumlahkan apakah genap 10 ribu ini 0 kemudian ini 0 ya 6 tambah 5 tambah 9 berarti ini 15 tambah 5 15 tambah 5 itu 20 0 kemudian nyimpen 2 2 tambah 1 3 3 tambah 7 10 ribu tepatnya ini jawabannya berarti ya selesai yang A 1600 betul yang B 5500 yang AB 2000 kemudiannya O 900 oke itu untuk pembahasan kita mengenai ini oke untuk selanjutnya disini ada soal ya soal yang sama terkait dengan apa namanya itu hukum di redback terkait dengan alel ganda atau gulungan darah sistem AB0 disini saya sudah mencantumkan soal nah tantangan untuk kalian adalah silahkan coba mengaplikasikan rumus hukum di redback dengan 3 variable tadi kepada soal berikut nanti silahkan jawabannya bisa dikirim lewat komen yang ada di youtube saya oke di bawah ini ya terima kasih untuk kesempatan untuk bisa menyimak video kali ini semoga apa yang saya jelaskan itu dapat dimengerti oleh kalian semua jika ada pertanyaan silahkan bisa komen-komen lewat youtube atau lewat yang mengetahui whatsapp saya terima kasih sampai jumpa lagi